Jadi tidak ujuk-ujuk, karena Pak Anies nggak jadi, lalu nama Mas Pramono Anung muncul gitu. Ketua DPP PDIP Deddy Yevri Sitorus membantah anggapan bahwa pencalonan Pramono Anung, mantan Sekretaris Jenderal PDIP dan Sekretaris Kabinet dalam Bilkada Jakarta merupakan titipan dari Presiden Jokowi Dodo. Ia pun bercerita, proses PDIP pada akhirnya mengusung nama Pramono sebagai bakal calon Gubernur Jakarta dan bukan mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Menurut dia, Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristianto dan Ketua DPP PDIP Said Abdullah telah lama mengusulkan Pramono sebagai kandidat potensial untuk Bilkada Jakarta jauh sebelum nama Anies muncul sebagai calon dari PDIP. Pernyataan ini, Deddy sampaikan saat ditemui di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Jumat 30 Agustus 2024 sore. Ya, kan sebenarnya jauh-jauh hari Pak Sekjen itu sudah, termasuk DPP yang lain seperti Pak Said misalnya, itu kan sudah mengangkat nama Mas Pramono Anu, jauh sebelum nama Anies berkibar untuk ke PDI Perjuangan. Kemudian, muncul dorongan kuat dari DPD-PDIP JKI Jakarta untuk mengusung Anies Baswedan dengan alasan, Jakarta memerlukan kepemimpinan yang kuat, berpengalaman, dan berpegang teguh pada ideologi negara. Pada titik itu ketemu, tetapi kan kemudian ada terjadi dinamika yang cukup kuat di internal partai soal di DKI sebaiknya mengusung kader internal partai. Menjelang batas waktu pendaftaran calon kepala daerah, diskusi akhirnya terpusat pada siapa yang paling layak diusung jika harus dari kader PDIP. Akhirnya, nama Pramono Anung kembali muncul, dan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri menginstruksikan Pramono maju dalam Pilkada Jakarta. Jadi tidak ujuk-ujuk, karena Pak Anies nggak jadi, lalu nama Mas Pramono Anung muncul gitu. Apalagi kalau dituduhkan Mas Pramono Anung itu adalah titipan dari Mulyono gitu kan. Nah itu jauh panggang dari api, karena nama Mas Pramono Anung itu tidak ujuk-ujuk datang, muncul. Dan dinamika ini memang terjadi sebagai sebuah proses dialektika demokrasi di kita, di internal kita.